Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Kirman Tuhan menyapa pada pagi ini dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Sudah 4 hari, Lazarus meninggal saat Tuhan Yesus tiba di Betania. Tentu mayatnya sudah rusak dan membusuk. Ketika tiba di sana, Marta dan Maria kecewa karena Tuhan Yesus datang terlambat. Marta percaya akan adanya kebangkitan orang mati di akhir jaman, namun ia belum mengetahui dengan jelas. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk memahami bahwa ialah kebangkitan dan hidup itu. Tidak hanya sekedar berbicara tentang kebangkitan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan membangkitkan kehidupan rohani, jasmani saat ini dan juga kelak. Melihat Lazarus yang sudah meninggal dunia, Tuhan Yesus kemudian menangis karena kasihnya. Tuhan Yesus kemudian membuat mudijat dengan membangkitkan Lazarus. Ia memberikan kehidupan kembali bagi Lazarus. Salah satu penghancur iman yang paling merusak adalah saat ketika kita merasa bahwa Tuhan datang terlambat bagi kita. Tidak cepat sebagaimana keinginan kita. Hal ini terjadi karena dunia ini sudah berjalan dengan cepat. Apa saja terjadi dengan instan, sehingga kita kemudian bisa mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Namun sayangnya, kita belum bisa menerima bahwa Tuhan Allah mempunyai waktu dan rencananya sendiri untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah datang terlambat. Ia datang pada waktu yang tepat untuk menggengapi janji-janjinya. Tetapi seringkali kita seperti Maria dan Marta yang merasa bahwa Tuhan Allah datang terlambat. Sudah banyak air mata tertumpah. Sudah kehabisan cara. Jalan seakan-akan sudah tertutup. Namun sungguh, dia tidak pernah terlambat. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikian sabdanya. Waktu dan cara memberi seturut rencananya yang sempurna bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus banyak peristiwa dalam kehidupan kami. Seringkali kami menganggap bahwa engkau terlambat untuk menolong kami. Tetapi melalui firmanmu pada hari ini, kami dikuatkan bahwa engkau tidak datang terlambat untuk menolong kami. Engkau memberikan waktu untuk kami semakin mengenal engkau. Dan engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami tetap percaya kepadamu. Tolonglah kami dan mampukan kami agar hidup kami sesuai dengan gandakmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.